Anda masih bersama kami, Saudara Kang Ujang, saya lanjutkan ini. Kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa karena ini kan posisinya PAN hendak masuk, lalu ada beberapa menteri yang langsung disebutkan oleh Pak Jokowi, apa namanya, langsung ditegur secara langsung begitu. Ada yang bilang reshuffle ini tidak sekedar soal kinerja para menteri, tetapi juga obyek tawar-menawar dari Presiden kepada koalisi partai politik. Apa yang bisa Anda sampaikan soal itu? Ya, ini kan ada kompromi, ya kan seperti dikatakan Bang Etoni Singgolong, kebutuhan politik dari Pak Presiden, dan itu kapanpun yang bisa dilakukan. Ya, oleh kena itu PDIP ya tahu persis itu, dan saya mengatakan ya, hukum tidak tertulis dari politik itu ketika dia masuk koalisi pemerintah, ya maka akan diganjar kursi menteri, itu sudah hukum tidak tertulis secara politik, dan itu hal yang biasa dalam politik. Oleh kena itu saya melihat, kalau reshuffle ada, maka ya tadi PAN itu akan masuk, ya saya mengatakannya dapat satu setengah tadi. Nah, lalu bagaimana misalkan tadi Bang Etoni sudah mengatakan bahwa PDIP sudah tidak ada masalah, partai-partai lain juga relatif tidak ada masalah untuk bisa menerima PAN. Walaupun memang PAN tidak pernah berdarah-darah dalam konteks memenangkan Pak Jokowi di tahun 2019 yang lalu. Tetapi dalam konteks ke depan, PAN ini sangat penting bagi Pak Jokowi. Misalkan, saya jujur Bang, saya apa namanya yang salut kepada PDIP ya, yang menolak terkait dengan penundaan pemilu gitu. Dan ini juga melihat dari peta koalisi yang ada pun kan terlihat, tergambar gitu, bahwa ada perbedaan pendapat, ada perbedaan dukungan terkait dengan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Dan saya salah satu akademisi dan pengamat yang menolak. Nah, masuknya PAN itu juga bagian daripada skenario politik gitu, terkait dengan kepentingan Pak Jokowi. Untuk, bukan hanya untuk mengamankan Pak Jokowi sampai 2024, tapi juga bisa jadi agenda lain, ada punya agenda lain yang kita tidak tahu. Bentar. Kalau saya mengatakannya, Jokowi itu dia priodil. Kalau saya mengatakannya... Bentar, Kang Ujang mau bilang, apakah Kang Ujang mau bilang bahwa gimana pun caranya PAN itu harus masuk supaya menambah jumlah partai politik yang setuju dengan usulan untuk menunda pemilu 2024, begitu? Kalau saya sih mengatakan isinya bukan menunda lagi, tetapi Jokowi tiga priodil. Kalau menunda begini, Pak Presiden melalui Menko Puluhan sudah clear mengatakan pemerintah sepakat 2024. Lalu DPR melalui Mbak Puan, dalam rapat kelihatan mengatakan sepakat 2024. Lalu rakyat juga mengatakan dalam berbagai survei, 62 persen mengatakan sepakat 2024. Jadi sebenarnya celah untuk penundaan itu bagi saya agak berat. Makanya kemungkinan saya menganalisanya Jokowi tiga priodil yang sedang digalang. Dan PAN diambil untuk itu ya? Ya bisa jadi, itu kan saya kan dapat informasi-informasi yang mohon maaf. Oke, saya mau tanyakan ini kepada Bung Effendi kalau gitu. Bung Effendi, tanggapan Anda ini kalau Pak Jokowi pendapatnya berseberangan dengan PDI Perjuangan soal penundaan pemilu ataupun jumlah periode seorang Presiden berkuasa, jangan-jangan PAN dimasukin buat nambah umumisi Pak Jokowi ini? Nah, kami tidak berseberangan dengan Pak Jokowi karena Pak Jokowi kan belum berpendapat. Walaupun pendapat beliau, beliau menolak gitu. Jadi kita patuh tahap asas kita dan konstitusi yang ada sekarang. Nah masalahnya, karena dalam politik ini kan sangat dinamis. Kalau ada ruang dan juga peluang untuk masih tetap ada gerakan untuk bagaimana menambah tiga tahun ya periode. Jadi kalau tiga periode, Kang Ujang itu agak sulit karena belum tentu menang. Karena melalui peminggu kan, nggak ada kepastian menang kalau tiga periode. Pasangannya siapa, lawannya siapa, belum tentu menang. Nah tapi kalau ditambah tiga tahun, itu semuanya kan harus ada perubahan yang mendasar, harus konstitusional melalui hidang umum MPR. Oke, soal itu masih terus akan diperdebatkan dan diperbincangkan. Tapi kalau kemudian ada analisis dari Kang Ujang bahwa PAN itu dimasukkan spesifik untuk menambah jumlah partai yang mungkin setuju dengan apapun rencana untuk menunda pemilu, apa yang bisa Anda sampaikan? Ya saya kira bisa iya, karena dalam rangka apa ini kan semua nggak ada yang gratis. Semua kan politik itu juga dalam tanda petik kan ada kepentingannya. Dan di sisa kalau normatif hanya sampai 2024, saya kira dua tahun juga tidak terlalu menguntungkan membuat PAN ya secara politik ya. Akan lebih baik dia di dalam posisi yang di luar pemerintahan. Kalau ingin bicara pemilu yang kita setujui sepakati 14 Februari 2024. Tapi masalahnya kalau diperpanjang tiga tahun berarti kan masih ada enam tahun lagi. Jadi kartunya masih panjang, Kang Ujang juga bisa jangan-jangan risafor yang bulan Agustus nanti bisa masuk juga Kang Ujang. Oke, Kang Ujang begini deh. Ini kan analisisnya tentu akan semakin banyak, analisisnya tentu akan semakin beragam gitu. Kalau saya tanya sama orang pasti punya pendapat yang lain-lain. Tapi kalau spesifik soal isu reshuffle saat ini, ini kan yang sudah disebut oleh Pak Jokowi itu kan paling tidak ada lima yang saya catat. Menkes, Mendak, Mentan, Menteri BUMN, dan yang disebutkan Pak Jokowi soal anggaran itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, let's say katakan dari lima ini. Tadi Anda berpendapat bahwa jangan-jangan yang paling jadi target itu Menteri yang tidak ada afiliasi dengan parpol. Kalau dari lima ini, berarti siapa saja yang menurut Anda, selain Mendak yang sering di demo tadi, yang paling rawan posisinya? Ya sebenarnya kan ada apa namanya, main case ya. Ya walaupun dianggap apa namanya sekarang, apa namanya, COVID melandai dan hampir tuntas. Tapi saya melihat kinerjanya juga apa namanya, biasa-biasa saja. Makanya disebut oleh Pak Jokowi. Lalu Menteri Nadim, Menteri Nadim itu saya sudah lama, saya ini kan mohon maaf, ya begini-begini dosen 14 tahun lah. Tapi saya tentang pendidikan agak paham lah, saya menderita juga kuliah dan menjadi dosen itu gitu. Saya dulu awal-awal ketika beliau jadi Menteri itu sangat antusias karena dari kalangan milenial gitu. Tetapi ketika sudah masuk, tidak bisa mentransformasikan ide dan gagasannya dengan baik di kementerian itu. Jadi banyak goncangan-goncangan. Dan saya mengatakan dari Desember, apa namanya, Resapo yang lalu itu saya yang menginginkan Pak Nadim itu di Resapo. Tetapi Pak Jokowi waktu itu masih mempertahankan diri. Ya kalau memang mau objektif, standarnya standar kinerja saja. Kalau memang dianggap tidak perform, tidak bagus, ya perlu di Resapo. Saya sih mengatakan seperti itu karena ya saya fungsinya objektif saja, Mbak Sofi. Baik, ini saya tinggal punya waktu sedikit pertanyaan yang sama untuk Kang Ujang dan juga Bung Effendi. Bung Effendi dulu, yakin atau tidak akan ada Resapo dalam waktu dekat? Pendek saja? Saya kira dengan adanya situasi global ya, dampak perang Rusia dengan Ukraine dan juga pandemi. Dan kita masuki masa yang dalam tanda petik kritis dalam sisi ekonomi, inflasi. Kita cetak uang semua dan harga-harga barang menaik, kemudian barang langka. Saya kira Presiden pasti akan fokus kalaupun akan merubah dari sisi ekonomi. Tapi kalau tadi, untuk kebutuhan politik, ya kita wala-wala itu hak delegasi beliau kan. Beliau yang punya mandat tuh dari rakyat gitu. Oke, ini Bung Effendi dari tadi diplomatis sekali jawabannya. Kang Ujang deh kalau gitu, akan ada, yakin nggak akan ada Resapo dalam waktu dekat? Karena saya meyakin di soal waktu. Cuma waktunya kapan, apakah tanggal 1 Rabu pun, apakah Ramadan, apakah Ramadan, kita nggak tahu. Nanti panggil barang-barang lagi dong. Baik, waktu saya sudah habis. Kita tunggu nanti apa sinyal-sinyal yang disampaikan oleh Pak Jokowi selanjutnya. Terima kasih Bung Effendi, terima kasih Kang Ujang sudah bergabung malam hari ini di Sampai Indonesia Malam ya. Sampai jumpa, sehat terus.